Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bukurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada materi hari ini, saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha minggu kemarin sudah sempat saya jelaskan tentang teori-teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada teori Waisa, ada teori Sudra, ada teori Satria, ada teori Berahmana. Yang dimana saya juga sudah menjelaskan apa itu agama Hindu, apa itu agama Buddha, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang detailnya tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi salah satu kerajaan Buddha. Jadi, bercorak agama Buddha. Nah, ini merupakan hasil peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini terletak di daerah Sumatera Selatan. Tepatnya di pulau, maksudnya tepatnya di provinsi Sumatera Selatan ke Bupaten Palembang. Nah, kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kemaharajaan Bahari yang terbesar dan pernah ada di pulau Sumatera. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Nusantara karena memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Nah, jika dilihat dari petanya, peta kekuasaan Sriwijaya dimulai dari Kamboja, Thailand, dan Semelanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan, dalam bahasa Sansekerta, Sriwijaya ini memiliki arti cahaya gemilang dan kejayaan, serta kemenangan. Jika ditelaah memiliki arti kemenangan atau gemilang. Jadi, Sriwijaya ini merupakan yang berarti adalah kemenangan. Makanya disebut kerajaan Sriwijaya. Sampai jumpa. Kalian dibuka LKS-nya dapat dilihat mulai dari halaman 3. LKS-nya dapat dilihat. Kalau di LKS, banyaknya membahas tentang kerajaan Hindu. Karena memang di sini selain Hindu, ada kerajaan Buddha, yaitu Sriwijaya, Kalinga. Sebentar, saya akan jelaskan biar kalian juga paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan ya tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini dipimpin langsung oleh Raja, Sriwijaya ini dipimpin oleh Raja Dapun Tahyang atau Bala Putra Dewa. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-15. Jadi, lumayan lama Sriwijaya ini. Nah, peninggalannya ini merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini kemungkinan besar dibawa oleh para pedagang Cina. Karena memang Buddha kan ya. Nah, Sriwijaya di sini negara, eh maksudnya salah satu kemarajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang terletak di Pulau Sumatera yang memberikan banyak pengaruh di Nusantara. Di sini, berdasarkan berita Arab diketahui banyak pedagang Arab yang melakukan pedagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Prasasti kerajaan Sriwijaya ini adalah antara lain Prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Talaga Batu, Kerah Berahi, dan Linggor. Ini merupakan salah satu Prasasti. Prasasti itu apa sih? Ini batu ya, batu yang ada tulisannya. Itu merupakan Prasasti. Tadi letak wilayahnya sudah dijelaskan ya. Hasil buminya yang diperdagangkan oleh kerajaan Sriwijaya adalah lada penyu, damar, barang-barang logam, emas, perak, gading gajah. Jadi, jaman dulu itu jualannya pada kayak gitu ya. Timah, kapur baru, kayu gaharu, cangkih, pala gitu ya. Jaman dulu belum ada motor atau mobil jualannya ya. Apa namanya, masih komoditi barang-barang tradisional. Raja yang paling terkenal adalah Balaputra Dewa. Nah, di sini yang paling penting adalah Sriwijaya mengalami kemajuan pesat, yaitu letaknya sangat strategis. Berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Dilihat dari peta Sumatra. Sumatra itu diapit oleh India, sebelah barat, sebelah timurnya, Tiongkok atau Cina. Nah, menguasai jalur-jalur perdagangan. Seperti Selat Malaka, Selat Sundas, Melanjung Melayu, Tanah Genting Krak. Kalau Selat Malaka itu antara Sumatra dan Malaysia ya. Selat Malaka. Nah, memang di Selat Malaka itu jalur perdagangannya sangat ramai karena melintasi dunia ya. Hasil buminya ada perak, rempah gitu ya. Armada lautnya juga kuat ya. Kerjasama kerajaan India dan Tiongkok. Pendapatannya melimpa dari upeti-upeti. Upeti itu pajak ya. Zaman dulu itu namanya upeti. Jadi raja-raja yang ditaklukan. Jadi contohnya Sriwijaya menaklukan kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini harus bayar upeti kepada kerajaan Sriwijaya atau bayar pajak ya. Nah, kemunduran dari kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-12 ya. Di sini, serangan dari kerajaan Medang Kaumulang dari Jawa Timur ya. Di bawah Raja Dharma Wangsa. Selanjutnya serangan dari kerajaan Kola Mandala dari India. Berarti Hindu ya. Selanjutnya negara-negara yang pernah ditaklukan seperti Linggor, Tanah Genting. Ini melepaskan diri. Jadi memang setiap kerajaan itu mempunyai pasang surut ya. Atau lagi bertata, lagi di bawah. Roda itu berputar. Kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah. Sriwijaya ini pernah mencapai puncak kejayaannya. Tapi juga pernah mencapai titik kelamahan. Negara-negara yang pernah ditaklukan ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Terdesaknya oleh kerajaan Thailand. Di Semenanjung Malaya. Dan serangan dari Majapahit. Nah, tadi cuma contoh ya. Jadi contohnya kerajaan Sriwijaya menaklukan kerajaan Majapahit. Nah, padahal kerajaan Majapahit lah yang menaklukan kerajaan Sriwijaya. Itu ya untuk kerajaan Sriwijaya. Lanjut. Selanjutnya kita ke kerajaan Singosari. Nah, ini merupakan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini terkenal dengan Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, itu di situ yang kris-kris. Kris Mpugandring itu dari kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini seringkali beberapa yang menuliskan Singasari. Singo atau Singasari sama ya. Karena Singosari itu dari bahasa Jawa. Kalau Singasari ya mungkin bahasa Indonesia. Ada juga yang Singosari adalah salah satu kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok. Untuk lokasi kerajaan ini sendiri diperkirakan sangat dekat dengan kawasan Singosari Malang. Mayoritas dari rakyat Singosari pada masa kerajaan ini adalah Siwa Buddha. Hindu-Buddha ya ada yang Hindu, Siwa, eh maaf. Ada yang Siwa Buddha atau ada yang Hindu ya. Hindu-Buddha dengan kejauhan serta animismo. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Di lokasi di Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 12-22-1-22. Lokasinya ini di Malang ya. Kalau kalian pernah ke Malang bolehlah ke Singosari ini melakukan kunjungan sejarah. Ibu kota kerajaannya Tumapel ya. Tumapel bernama Kuta Raja. Singosari merupakan nama ibu kota. Kemudian justru lebih dikenal daripada nama Tumapel. Nama Tumapel ini muncul dari kronik-kronik Tiongkok atau dinasti Yuan. Raja pertamanya adalah Ken Arok. Ken Arok lahir dari keluarga petani. Ya jasanya berkat jasa seorang pendeta. Lohgawe. Ia menjadi pengawal pribadi Bupati Tumapel. Tunggul Amentung. Ya nanti main bunuh-bunuhan ini ya. Tunggul Amentung memiliki seorang istri yang sangat cantik yang bernama Ken Dedes. Ketika menimbulkan hasrat Ken Arok untuk memper istrinya. Ken Arok memesan sebuah keris dari seorang ahli keris yang bernama Empu Gandring. Dengan keris itu, dengan keris ia mempunuh Empu Gandring dan Tunggul Amentung. Jadi Ken Arok ini minta dibikinin keris sama Empu Gandring. Nah Empu Gandring ini dibunuh ya. Jadi Empu Gandring ini bersumpah keris ini akan meminta tumbal terus ya. Terus menerus ya. Ya kemudian memper istri Ken Dedes selalu menjadi aku Tumapel yang baru. Kondisi sosial politiknya. Ken Arok mencari cara untuk mengalahkan Kertajaya. Nah, para Brahmana ini mau tunduk pada keinginan Kertajaya agar menyembahnya sebagai dewa. Hal ini dimanfaatkan oleh Ken Arok dengan dalih melindungi Brahmana. Ia melancarkan pemberontakan dan mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter 1122. Ia menjadi raja pemersatu seluruh wirayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel. Serta membangun kerajaan yang bernama Singosari. Ia dianggap sebagai pendiri dinasti baru yaitu dinasti Girindra. Ken Arok kemudian tewas dibunuh oleh Anus Pati. Anak dari Kendedes dan Tunggul Awantung. Jadi dibunuh oleh anak tirinya sendiri ya. Anus Pati memerintah selama 21 tahun. Berita tentang kematian Ken Arok ini akhirnya sampai juga ke telinga Toh Jaya. Anak Ken Arok dari istrinya yang lain ya. Yang bernama Ken Umang. Toh Jaya membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh Anus Pati. Lalu menuduki tahta di Singosari. Jadi seperti yang sudah saya katakan ya. Bunuh membunuh. Itu sedikit kisah dari Ken Arok, Kendedes, Tunggul Amantung, Anus Pati. Nah selanjutnya kita ke Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan Raden Wijaya sendiri atas saran Wira Raja Menyerahkan dan memohon untuk menyatakan Ingin mengabdi kepada Jaya Katwa. Terkesan dengan sikap dan kecerdasannya Masa pengabdian Jaya Katwang Memberi hadiah Sebidang tanah yaitu hutan tarik. Sebuah tempat yang subur Di mana ia membangun sebuah desa Besar nama Majapahit. Jadi asal-muasal dari Kerajaan Majapahit itu dari Kerajaan Singosari. Terus sedikit ya. Terlanjutnya kita ke Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah Salah Kerajaan Hindu-Buddha Yang terakhir yang bisa menguasai Nusantara. Selain itu, Kerajaan ini juga dianggap sebagai Salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada Di dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan negara Kartagama, Kekuasaan dari Kerajaan Majapahit Dimulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sampai ke Indonesia Timur, Walaupun sebenarnya Kekuasaan wilayah timur Sangatlah diperdebatkan. Memang Kerajaan Majapahit itu Dia menguasai hampir wilayah Asia. Dia pernah berjaya menguasai Kerajaan Malaysia, Kerajaan Thailand, Filipina. Pokoknya sekitar Asia itu Dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Pusat Kerajaan Majapahit Diperkirakan daerah Terowulan Sekarang, 10 km dari Baratdaya Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini dasarkan pada temuan artefak. Nah, Kerajaan Majapahit adalah Penobatannya adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya. Nah, Tidak hanya menciptakan Ken Arok, Tetapi memusatkan Sejarah Ringkas lahirnya Kerajaan Majapahit. Sementara itu Negara Kartagama Merupakan puisi Jawa kuno Yang ditulis pada Masa kemasan Majapahit Di bawah Raja Hayamuruk. Yang terjadi setelah Masa itu Tidak banyak yang tahu. Kerajaan Majapahit Yang paling terkenal Yaitu Patihnya Yaitu Patih Gajah Mada Yang Apa namanya Mengungkapkan Atau bersumpah Sumpah Palapa Sumpah Palapa itu Dimana Bersumpah Bahwa Apa namanya Tidak akan Makan Makanan yang Enak Sebelum Mempersatukan Indonesia Dia ingin Patih Gajah Mada ini Ini Ingin Mempersatukan Wilayah Indonesia Maaf Wilayah Nusantara Karena pada saat itu Belum ada kata Indonesia Raja yang terkenalnya Yaitu Tadi ya Raden Wijaya Atau Hayamuruk Patihnya Patih Gajah Selanjutnya Selanjutnya kita ke Kerajaan Pajajaran Nah Kerajaan Pajajaran ini Kerajaan Sunda Di Pulau Jawa Dimana Wilayahnya Terletak di Sungai Citarum Sungai Citarum itu Mengalir dari Bogor Sampai dengan Sampai dengan Mana ya Pokoknya sampai dengan Bandung ya Citarum ini Lokasinya juga Sangat dekat Dengan Sungai Serayu Sungai Serayu Sebelah tim Serayu Itu masuk ke Jawa Tengah ya Kerajaan ini Kerajaan Penerus Dari Kerajaan Kedang Yang mana Di bawah dari Kerajaan Tarumah Negara Tarumah Negara Kan Kerajaan Di Citarum juga ya Di Bogor Pakuan Pakuan Pajajaran 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 Berpusat Kerajaan Sunda Nah Di sini Pada masa lalu Di Asia Tenggara Ada kebiasaan Menyebut nama Kerajaan Dan ibu kotanya Kerajaan Sunda Sering disebut Dengan Kerajaan Pajajaran Yang terkenal Prabu Siliwangi Kerajaan Kerajaan ini Berjolak Hindu Dan Buddha Diketahui Dengan telah Beribu kota Pakuan Pajajaran Yang memiliki Kawasan pelabuhan Di Sunda Kelapak Banten Nah Prasasti yang menyebutkan Bahwa Bernama Sanjaya Membangun Sebuah tempat Pemujaan Dewa Siwa Dan Daerah Gunung Wukir Timur Kondisi Sosial Politik Kerajaan Kerajaan Sunda Didirikan oleh Tarus Bawa Pada tahun 669 Masehi Sebelum Berdiri Sebagai Kerajaan Yang mandiri Sunda Merupakan Di bawah Dari Taruman Negara Jadi Kerajaan Sunda Galuh Itu Pajajaran Itu Sebelumnya Di bawah Kepemimpinan Taruman Negara Sebelum Jadi Kuat Nah Tarus Bawa Juga Menginginkan Melanjutkan Kerajaan Taruman Negara Dan Selanjutnya Memindahkan Kekuasaan Ke Sunda Kehulu Sungai Cipakan Cilan Tempat Sungai Ciliwung Dan Sungai Cisadane Berdekatan Dengan Bogor Kurang lebih Kurang lebih Ini Penamanya Di daerah Sunda Prasasinya Adalah Prasasi Sang Yang Tapak Raja Yang Terkenal Yaitu Maharaja Sri Jaya Bufti Atau Sri Bagunda Maharaja Yang Terakhir Adalah Kerajaan Kediri Kerajaan Kerajaan Kediri Ada beberapa Orang Yang menyebutkan Jika Kerajaan Kediri Kerajaan Yang menyebutkan Dengan Nama Panjalu Ini Salah Satu Kerajaan Yang ada Di Jawa Timur Yang sudah Ada Sejak Abad Ke Sepuluh Sebenarnya Kerajaan Ini Memiliki Pusat Di Kota Daha Yang Mana Lokasinya Jika Dilihat Dengan Kisaran Kota Kediri Jika Anda Lihat Saat Ini Daha Sendiri Sebenarnya Singkatan Dari Dahana Pura Yang Mana Memiliki Arti Kota Api Dan Nama Daha Sendiri Ada Dalam Sebuah Prasasti Pamwaten Yang Pertama Kali Dikeluarkan Pada Tahun 1042 Oleh Air Langga Jadi Wilayah Kerajaan Jenggala Meliputi Malang Delta Sungai Beratas Meliputi Surabaya Kerajaan Kediri Itu Bercorak Agraris Dengan Raja Pertamanya Adalah Sri Samarawijaya Lalu Ada Apa Namanya Ditulis Dalam Buku Kitab Kakawin Judulnya Baratayuda Oleh Empu Sedah Empu Panullah Nah Kalau Empu Empu Itu Kayak Model Ustadz Atau Tokoh Alim Ulama Dalam Hindu Ketika Berhasil Menguasai Jenggala Pada Masa Pemerintahan Jayabaya Kediri Menjadi Satu-satunya Kerajaan Berdiri Di Jawa Timur Jayabaya Adalah Jayabaya Adalah Raja Kediri Yang Sangat Terkenal Ramalan Ramalnya Dia Juga Dikenal Sebagai Seorang Sastrawan Ramalan Ramalannya Kemudian Dibukukan Yang Berjudul Menjadi Jayabaya Sudah Jayabaya Ada Seorang Raja Yang Cukup Terkenal Yaitu Raja Kamasewara Ia terkenal Karena pada Masa Pemerintahan Karya Sastra Jawa Berkembang Seperti Kitab-kitab Masa Pemerintahan Kameswara Tidak lama Digantikan Dikantikan oleh Kerta Jaya Lalu Lalu Ke Ken Arok Lalu Ke Kerajaan Singosari Jadi Kerajaan Kediri Dulu Baru Kerajaan Singosari Mungkin Itu saja Yang dapat disampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerajaan Kerajaan